DUNIA HIBURAN TANAH AIR Ketaknya persahabatan Ayu dan Jessica dipicu oleh urusan bisnis. Awal mulanya Jessica Iskandar yang akrab di Sapa Jedar meminta tolong kepada Ayu Ting Ting untuk mengendorse atau mengiklankan salah satu produk pakaiannya. Ibu satu anak ini meminta kepada Ayu Ting Ting untuk memajang produknya di akun Instagram pribadinya. Namun sudah lewat dua bulan, celana jeans nyot-nyot warna pink milik Jedar tak kunjung di posting di Instagram Ayu. Berdasarkan penuturan Jessica kepada dua sahabatnya, Ruben Onsu dan Rafi Ahmad, di sebuah tayangan stasiun televisi, Jessica kerap menanyakan kepada Ayu perihal postingan produk jeansnya. Kesalahan wanita berusia 28 tahun itu memuncak saat Ayu menyebut jika dirinya tidak lagi menerima endorse. Namun Ayu masih memajang produk dari pihak lain. Merasa tersinggung akibat ulah dari pelantun alamat palsu tersebut, wanita kelahiran 29 Januari 1988 itu pun unfollow Instagram Ayu Ting Ting. Hal itu terkuak saat sahabat Jessica, Rafi Ahmad, menyebut jika ada seorang pedangrut berinisial ATT, unfollow Instagram Jessica. Tak hanya inisial ATT, Rafi pun mengatakan bahwa ada seorang lagi berinisial JP. Diduga wanita berinisial JP tersebut adalah curia peres. Tentunya di Insert Pagi, where girlship can be fun. And this is fun, this is fun. Very fun. Agak perihatin juga ya, karena biasanya kan mereka berdua atau bertiga malah ya, dengan jupe juga kan, termasuk sangat dekat pertemanannya. Tapi karena-gara endorse, sisterhood-nya ini menjadi bubar. Aku agak sedikit bingung ya, cuma karena endorse celana jeans doang loh pemirsa, sampai akhirnya mereka saling unfollow di Instagram tuh gimana sih? Tapi pengen-pengen tau deh pendapat dari pemirsa sendiri kira-kira apa sih? Masa cuma gara-gara celana jeans aja? Apakah mungkin karena namanya kali ya, mungkin tidak ingin terasosiasi dengan jeans nyonyot gitu loh, mungkin namanya kok namanya dirubah jadi sesuatu yang lebih bersahaja gitu mungkin? Aku juga gak paham, atau mungkin apakah karena Ayu Ting Ting sekarang ini sudah membesar, celananya gak muat, gak bisa dipakai, sampai gak bisa diposting. Bisa jadi, itu urusan yang sangat sensitif untuk perempuan, atau mungkin juga siapa tau Ayu Ting Ting udah punya kontrak eksklusif sama yang pemilik-pemilik brand jeans lain. Ih luar biasa Ayu Ting Ting, masa sih kontrak eksklusifnya sama endorse-nya di Instagram? Siapa tau ya kan? Soalnya kita pengen mengetahui juga gimana sih komentar daripada sahabatnya Julia Perez. Sebenarnya kayak gitu kan, apa sih yang pendapat yang netral? Kita kan dengernya satu sisi-sisi lain, nah yang tengah-tengahnya ini menurutnya gimana nih? Oke, ini dia pendapat Julia Perez, perseteruan antara Ayu Ting Ting dan juga Jessica Iskandar, perkara endorse-nya jeans doang ya? Ini, ini kita lihat, kita lihat. Konflik segitiga yang terjadi antara Ayu Ting Ting dan Jedar tentu menimbulkan keresahan tersendiri bagi Julia Perez. Apalagi artis berusia 30 tahun itu dianggap sebagai paling senior. Selama ini, Juppe berperan sebagai pendengar terhadap keduanya. Berbagai konflik yang melibatkan Ayu dan Jedar, Juppe berusaha untuk berdiri netral. Selain itu, Juppe mewaspadai agar jangan ada pihak ketiga yang ikut memanaskan konflik tersebut. Emang sempat cuma gara-gara yang apalah gitu, tapi buat saya, oh jangan nih, jangan dipanas-panasin. Karena ini kan fans seneng banget, panas-panasin. Kayak saya posting apa, dibilangnya saya justru katanya lagi ngina-ngina si Ayu. Ntar ngina sejedar, padahal saya postingannya kayak, perasaan hidup gue gak cuma karena Jedar, Ayu Ting Ting, ini kan kita punya kehidupan lain. Karena fans suka so tahu, makanya aku pikir mereka sudah cerdas lah, jangan sampai diadu domba sama fans. Juppe yang pada dasarnya berada di luar perselisihan antara Ayu dan Jedar, mengaku tidak tahu menahu namanya terseret dalam pusaran permusuhan mereka, yang berujung pada di-unfollow-nya nama dirinya dari akun media sosial milik Jedar. Juppe merasa bingung dan tidak tahu penyebab sesungguhnya, hingga Jedar mengeluarkan dirinya dari akun media sosial milik ibu satu anak itu. Di alam polo kagak tahu masalah apa, makanya gue bingung. Oh mungkin karena follower gue lebih banyak kali. Gak tahu ya kalau saya di alam polo karena apa, gak tahu ya. Kalau saya gak tahu, dan buat itu itu hak dia lah. Saya, buat saya, udah ngapain sih ditibet-ribetin. Orang punya, saya bilang, orang punya kejiwaan masing-masing, terserah. Setelah mengetahui sudah tidak berteman lagi dengan Jedar di media sosial, secara pribadi, Juppe merasa biasa saja. Tak perlu dijadikan persoalan, karena menurut Juppe, setiap artis punya kejiwaan tersendiri. Apalagi hal tersebut tidak berefek apapun pada pekerjaannya, jadi tidak ada yang perlu disedihkan. Si siapa, si Ayu? Ayu di unfollow sama Jedar. Nah gue juga, enggak di unfollow. Terus kenapa? Biasa saja. Kalau di unfollow sama Selena Gomez baru nangis gue. Enggak, biasa saja. Enggak ada, enggak ada konflik ya. Kan semua orang punya kejiwaan masing-masing ya. Jadi buat saya, ngapain saya tanggapi sesuatu yang cuma masalah di unfollow, terus kita sedih. Enggak, biasa saja saya mah. Karena, ya, follower saya tetap dengan segitu. Fans saya enggak segitu, jadi enggak usah drama masalah di unfollow-unfollow gitu. Saya, saya Ayu Tinting, Luna Maya, dan yang lain-lain. Di unfollow enggak nge-fek, biasa saja. Kecuali kalau nge-fek di pekerjaan kita, baru kita akan, waduh gimana ini? Sebagai seorang sahabat, Juppe merasa sangat prihatin dengan perseturuan yang terjadi di antara Ayu dan Jedar. Juppe berusaha untuk menyatukan kembali kedua sahabatnya tersebut, agar tidak ada lagi rasa saling salah paham dan bermusuhan. Selain itu, artis pemilik nama asli Yuli Rahmawati tersebut, mengingatkan Ayu dan Jedar untuk saling konsekuen terhadap tindakannya. Mungkin tentunya teman itu punya ada trik-trik masing-masing untuk menanyai sebuah permasalahan sahabat kita. Ada trik masing-masing. Jadi, itu harus ditanyakan dengan biasanya off air. Jadi, kalau ditanyainya pas on air, Jadi, kesannya malah justru itu akan jatuhnya beda. Nah, ini mungkin ada yang satu merasa, merasa, oh ini nggak baik, kenapa nggak ngomong sih gini? Kan kalau ngomong nanti aku kan jawabnya begini. Jadi, itu loh. Makanya aku satuin mereka untuk mereka nggak musuhan, gitu loh. Mungkin salah paham. Nah, kalau kemarin, akhirnya terulang kembali kan, terulang kembali, terulang kembali. Saya bilang, ini nggak bisa dibeginin aja. Ini harus konsekuen kalau jadi orang itu. Harus punya karakter. Karena persahabatan atau menjadi seorang ars itu, yang dinilai itu adalah karakternya. Jadi, itu loh karakter yang paling penting buat saya. Jadi, saya harus tahu nih, oh ini apa nih? Oh ini buat ini, buat ini, buat ini. Jadi, saya harus tahu. Hmm, ini lucu banget loh. Mereka kan benar-benar temenan, bersahabat, tapi sampai unfollow. Tapi sebenarnya, kalau dipikir-pikir permiesa ya, masih mending cuma unfollow. Coba kalau saling ngeblok gimana tuh? Oh iya sih, benar juga ya. Jadi memang yang namanya social media itu bisa berujung pada pertemanan ya, pada bisnis, pada yang baik-baik. Tapi bisa juga berujung pada hal-hal kayak gini. Karena ternyata memang sangat sensitif. Genetician tuh mereka tuh memfollow banget nih, apa yang tengah terjadi, apa yang dilontarkan, terus kemudian siapa yang unfollow siapa. Benar, dan ini... Mereka banyak memperhatikan. Katanya yang bikin sedikit Jessica Iskandar kecewa adalah, karena dia sudah memberikan jeansnya ini, celana jeans warna pinknya ini, Nyot-nyot, jangan lupa. Nyot-nyot, jangan lupa, nyot-nyot ya. Celana jeans nyot-nyot ini, dua bulan yang lalu, tapi sampai dengan sekarang belum diposting. Nah, ketika Jessica Iskandar nanya sama Ayu Ting Ting, kok gak diposting-posting? Yang lain udah diposting. Jawaban dia adalah, karena yang lain udah lama. Dia bilang, gue juga udah lama ngasihnya. Oh, mungkin prosesnya butuh 2 bulan plus berapa hari. Lumayan lama juga ya. Tapi ya, sebenarnya kamu bilang masih mending, cuma di unfollow, bukan di blog. Tapi masih mending daripada dipukulin loh. Aduh, kalau ngomongin dipukulin pemirsa ya, kali ini ada kasus pemukulan, yang tentu saja ini dialami oleh seorang guru di SMK, di kota Makassar lebih tepatnya, dilakukan oleh orang tua murid, dan juga muridnya sendiri. Nah, kalau di sini ini kita benar-benar prihatin ya. Kalau itu mungkin hanya prihatin, tapi di sini kita prihatin banget, karena yang namanya seorang guru itu kan dia harusnya memiliki wibawa dong ya. Murid-muridnya, dan termasuk orang tua muridnya juga harus bisa respect. Tapi kenapa sampai bisa kayak gitu? Dan pastinya juga, banyak sekali pendapat-pendapat tentang mengapa hal ini bisa terjadi, dan bagaimana juga, jangan sampai kejadian lagi. Baik, pemirsa selengkapnya seperti apa, jangan kemana-mana tentunya masih di Interpagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!